Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah Alhamdulillah kami baru selesai panen Ustaz Nah di dekat rumah ada anak yang sekolah di pesantren penghafal Al-Quran Nah bolehkah saya memberikan zakat kepada anak tersebut Ustaz Dari Mustafa via Radio Arisalan Ustaz Baik silahkan Ustaz Ya Bismillah Alhamdulillah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan Ya Dalam Al-Quran surat At-Taba ayat 60 Terkait orang-orang yang berhak menerima zakat Iaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Innama sadaqatu lil faqara'i wal masakin wal amilina alaiha Wal mu'allafati kulubahum wa fir riqabi Wal gharimina wa fi sabilillah Wa abni sabil Farir utam minallah wa allahu alimun hakim Jadi ada delapan asnaf Allah sebutkan dalam surat ayat tersebut Nah kebanyakan para ulama ketika menjelaskan atau menafsirkan maksud dari masing-masing mustahil Mereka berselisih pendapat dengan perselisihan yang luas ketika menafsirkan fi sabilillah Ada salah satu mustahil zakat yang namanya fi sabilillah Siapa gerangan Para ulama berselisih pendapat Tapi yang disepakati oleh para ulama apa Yaitu al-mujahidun Orang mujahid Orang yang berjihad di jalan Allah Maka boleh dia mengambil masuk Selain itu khilaf ulama Nah pertanyaannya apakah talibul ilmi itu masuk ke dalam cakupan ini Kalau talibul ilminya faqir, miskin Ya masuk ke mustahil zakat yang nomor pertama dan kedua itu Pakir dan miskin Nah sekarang Kalau ada orang talibul ilmi Ya Dia santri Penghafal Quran misalkan Atau santri pesantren Atau ada da'i atau ustadz yang mengajar Ya Dan dia mutafarrik ya Dia fokus mengajar Fokus Apa namanya Belajar Si santri fokus belajar Atau da'i fokus dakwah Atau ustadz fokus mengajar Dan kalau dia bisa bekerja Tapi kalau Bekerja Maka Hasilnya gak maksimal Dalam belajarnya Dalam mengajarnya Ya Karena butuh fokus Maka apakah masuk ke dalam Fisa bilillah Para ulama mengatakan masuk Para ulama mengatakan masuk Bahkan ini Ya Pendapat jumhur ulama Bahkan sebagian nukil Menukil ijma' Kesepakatan para Ulama Ya Kenapa Karena mencari ilmu Dan menyebarkan ilmu Mengajarkan ilmu Itu termasuk jihad Fisa bilillah Jihad itu gak mesti Harus pakai pedang Ya Jihad dengan ilmu adalah Termasuk jihad Ya Kayak gitu Imam Ahmad Imam Ahmad saja Mengatakan Al-ilmu Ilmu la ya'idil hussey Iza suhatin niyah Ilmu itu gak ada yang menandingi Keutamaannya Ya Bagi mereka yang Niatnya lurus Ilmu adalah Apa Pokok dari syariat Maka tidak ada syariat Tanpa ilmu Semuanya pakai ilmu Kita sholat Kalau sembarangan sholat Gak diterima Harus kita belajar Gimana cara sholat Harus ada orang yang ngajar Gimana sholat Kayak gitu Allah menurunkan Al-Quran Buat apa Buat mengajarkan manusia Allah mengutus Rasul Buat apa Mengajarkan manusia Bagaimana akidah yang benar Bagaimana ibadah yang Benar Kayak gitu Jihad di jalan Allah Memang betul Dia adalah apa Puncak agama Zirwatu sanam Sanamil Islam Puncak dari Agama Islam Gak ada yang mengingkari Keutamaannya Tapi lihat Ilmu juga bagian dari jihad Memiliki Keutamaan yang besar Dalam agama Bahkan jihad Oleh para ulama Dispunuh apa Al-jihadu bilbayan Jihad dengan Penjelasan Dengan hujah Adapun Peperangan Itu Al-jihadu bisanan Jihad dengan senjata Jadi sama-sama jihad Ya Makanya para ulama Ketika membahas Apakah Talibul ilmi Atau Muallim Apakah santri Pelajar ilmu agama Tentunya Baik dia Penghapal Quran Maupun santri biasa Di pesantre Atau Gurunya Ustadznya Atau Dai Yang mereka berdakwah Apakah boleh menerima zakat Boleh Bahkan para ulama Menukilkan ijma Semisal dalam Al-Mawsu'ah Al-Qua'itiya Al-Mawsu'ah Al-Fikhiya Al-Qua'itiya Mereka mengatakan Penyusunnya mengatakan Ittafaqal fuqaha Ala jawazi I'ta'it Zakah Li talibul ilmi Para ulama sepakat Untuk memberikan zakat Ya Bolehnya memberikan zakat Kepada Penentut ilmu Ya Waqad sarruha Bidhalika Al-Hanafiyyah Wasyafi'iyyah Wal-Hanabilah Ulama madhab Shafi'i Hanafi Hanbali Itu dengan tegas Menjelaskan Talibul ilmi Boleh menerima zakat Ya Termasuk madhab Imam Malik Ya dipahami Dari ibar-ibar ulama mereka Mengarah kepada Pembolehan Kayak gitu Jadi Bolehkah Memberikan zakat Kepada santri Ya Boleh Kepada ustad Boleh Kepada da'i juga Boleh Mereka termasuk dalam cekupan Fisabilillah Insya'allahu Ta'ala Ya Bahkan Apa ya Dewan fatwa Zaman sekarang pun Mengatakan Boleh seperti itu Seperti lajnah da'imah Dan lain sebagainya Boleh Membolehkannya Wallahu'ala